Oke, kita mulai dengan episode pertama, di mana kita akan ditunjukkan awal-mula konflik dari serial ini. Nah, cerita dibuka dengan karakter manusia buah yang bernama Spir sedang berburuh ikan di negara sunai untuk makan keluarganya. Ia sempat diserang oleh sekor buah yang akan saksa atau Dinosutius, tapi untungnya ia selamat begitu pun juga dengan hasil buruhannya. Dalam perjalanan pulang, ia kembali diserang oleh makhluk lain, dan kali ini adalah reptil terbang terbesar yang pernah ada, yaitu Quatzil-Quatzil-Quatzil-Quatzil-Khautus. Nah, menurut lihat dari ukuran makhluk ini, sepertinya dia memang merupakan sekor Quatzil-Khautus ya, whatever it is. Untungnya lagi, makhluk tersebut tidak menemukan Spir dan langsung pergi setelah mendengar suara rawan yang besar. Nah, tetapi ketika Spir sampai di tempat keluarganya berada, ia melihat istri, putra, dan putrinya sedang diserang oleh sekewanan Dinosaurus Karnifora. Dengan tampilan siluet, tidak bisa melihat bagaimana keluarga Spir yang dibantai dengan sarang sadis oleh sekewanan Dinosaurus ini. Ketika Spir akan menghadapi mereka, tiba-tiba asal Alpha atau pemimpin dari kelompok Dinosaurus itu muncul dan mengajak mereka pergi. Kejadian ini tentu membuat Spir sangat trauma, tiba-tiba ia sempat berpikir untuk melahir hidupnya. Namun, ia membatalkan niatnya dan sempat melihat gambaran dari keluarganya ketika matahari terbit. Setelah itu, Spir melanjutkan hidupnya seorang diri dengan kembali berburu di dekat sungai. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Dinosaurus yang awalnya ia kira melupakan Dinosaurus yang telah membantai keluarganya. Tapi ketika ia menghampiri makhluk tersebut, ternyata itu merupakan Dinosaurus yang berbeda. Dan Dinosaurus tersebut juga sedang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Yap, Dinosaurus ini adalah Feng. Hal ini membuat Spir kembali teringat dengan keluarganya. Tapi tiba-tiba, sekumpulan Dinosaurus yang telah membantai keluarganya Spir datang untuk memakan mereka semua. Dengan penuh yang marah, Spir mencoba untuk melawan sekumpulan Dinosaurus ini untuk membalaskan dendam keluarganya. Sementara Feng mencoba untuk menjaga anak-anaknya dari para Dinosaurus ini. Setelah mereka berhasil mengarahkan para Dinosaurus itu, anak-anaknya Feng sempat berterima kasih kepada Spir. Tapi keserangan mereka harus berhenti karena sang Alpha dari Dinosaurus sebelumnya telah tiba. Dengan ukuran yang sangat besar, Dinosaurus tersebut dapat dengan mudah melontarkan Feng dan segera memakan anak-anaknya. Dikana-kana hal ini, Spir dan Feng harus bekerjasama untuk mengalahkan Dinosaurus itu. Usaha mereka pun berhasil dengan Spir yang berhasil merusuk topak dari Dinosaurus tersebut. Kejadian itu membuat Feng jadi sangat sedih dan dia memohon kepada Spir untuk bisa ikut berpetualang bersamanya. Spir pun setuju, dan petualangan antara manusia purba dengan Cyclex pun dimulai. Nah, meskipun di akhir episode pertama kita ditunjukkan kalau mereka berdua terlihat sudah akur dan menerima satu sama lain, tapi nyatanya hubungan keduanya ini tidak berjalan melancar karena perbedaan antara mereka berdua. Nah, selama nama episode pertama ini, kita baru akan ditunjukkan dengan pembangunan hubungan antara kedua individu yang berbeda ini. Dalam episode kedua, kita ditunjukkan dengan awal konflik antara mereka, di mana keduanya masih belum bisa menghormati ataupun memahami satu sama lain. Buktinya adalah ketika Spir yang sedang merubuh babi butan, Feng malah mengganggu dan memakan babi tersebut. Kejadian ini terus berulang berkali-kali, di mana Feng masih bersikap egois, namun ia tetap ingin bersama dengan Spir. Yap, emang gak tau dirimu baki malah satu. Spir hanya bisa meluatkan amarahnya saja, namun tidak mencoba untuk melukai Feng. Pada saat mereka sedang beristirahat, Spir kembali mengingat keluarganya, serta musibahnya telah menerima mereka. Hal ini membuat Spir kembali marah kepada Feng, namun ia tetap tidak ingin melawannya. Pada saat mereka sedang berburu di dekat air terjun, Spir mencoba untuk memperlihatikan Feng untuk tidak mengganggu perburuannya. Tetapi, Feng menghiraukan hal itu dan tetap memakan buruannya Spir. Hal ini membuat Spir menjadi sangat marah dan akhirnya mulai melukai Feng. Mereka pun sempat bertarung di tengah hujan, hingga mereka sadar kalau perbuannya kini sedang berada di dekat sekumpulan ular raksasa. Keduanya mencoba untuk abu dari sana, tapi karena hujan yang deras, banjir pun muncul dan langsung menyapu Spir dan Feng beserta para ular itu. Keduanya kini harus melawan sekumpulan ular itu di dalam air, dan menusaha selamat dari air terjun yang di bawahnya terdapat banyak durian besar. Dengan menggunakan tubuh dari ular raksasa yang sebelumnya di kalahkan oleh Feng, mereka pun bergelayutan di atas air terjun. Pada akhirnya mereka harus jatuh dengan Feng yang langsung terjun ke air, sementara Spir sempat mengenai batu-batu yang ada di bawah air terjun. Spir langsung tidak senarkan diri, tapi utuhnya Feng datang untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua akhirnya bisa berburu bersama dan saling berbagi hasil buruan. Nah, hasil dari konflik yang ada di episode kedua dapat langsung terlihat di episode ketiga, di mana episode ini dibuka dengan Spir dan Feng yang sedang berburu sekor mamut yang sudah dalam kondisi sekarang dan tertinggal dari kawanannya. Dari hasil buruan ini, mereka bisa membawa berbagai daging untuk dimakan hati, serta kulit mamut yang dijadikan baju oleh Spir. Tapi dikirakan badai salju yang mulai semakin parah, berduanya memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua kecil. Nah, di sana, Spir sempat mengingat masa lalunya, di mana ia dulu mengajarkan putranya secara berburu-buru. Selain menunjukkan bagaimana Spir yang memberikan pelajaran kepada anaknya, pemerintah ini juga memperlihatkan kepada kita, bahwa Spir sebenarnya merasa bersalah kepada hewan-hewan yang telah ia buru. Terkadang ia sudah merasa kasihan kepada mereka, namun itu semua harus dilakukan demi bisa bertahan hidup. Pemerintah ini merajukan betapa indah dan kejamnya dunia yang ada di kartun primal. Mereka yang tidak ingin menyakiti makhluk lain, kepaksa melakukan hal itu agar bisa bertahan hidup. Sementara itu, bagai mamut yang sebelumnya telah dibunuh oleh Spir dan Feng, kini ditemukan oleh kelompok mamut tersebut. Mereka juga menemukan sebuah jejak yang langsung melatakan mereka ke tempat persembunyian Spir dan Feng. Pada saat kelompok mamut ini tiba, Spir dan Feng berusaha teras agar bisa selamat dari serangan para makhluk besar ini. Ketika Spir memegang gading dari mamut yang sebelumnya telah ia buru, kelompok mamut ini seketika terdiam, dan akhirnya Spir sadar kalau mereka hanya ingin gading tersebut. Setelah mendapatkan apa yang tersisa, para mamut ini membawa gading tersebut ke sebuah pemakaman bagi para mamut, dan mereka semua melakukan semacam bubacara kematian untuk mendoakan sama mamut yang sudah mati. Selain menunjukkan pertembangan dari kerjasama antara Spir dan Feng, episode ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di balik dunia yang kejam ini, masih terdapat beberapa makhluk yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap makhluk lainnya. Nah, untuk episode keempat, kita awalnya disunjukkan dengan Spir dan Feng yang dikejar oleh seawanan rektor. Tapi ketika matahari terbenam, para rektor itu segera meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Pada saat keduanya sedang melewati lembah yang sepi, mereka melihat sekor primata yang terstandung ketika sedang membawa hasil buruannya. Primata tersebut mencoba untuk meminta bantuan, namun bantuan tersebut tiba-tiba diculik oleh malam terbang misterius. Melihat hal ini, Spir segera bergerak untuk nyelamatkan primata itu. Ketika sudah sampai di tempat rekaman, kita akhirnya bisa melihat malam terbang misterius sebelumnya. Dan ya, malam itu adalah kalelawa raksasa. And boy oh boy, malam ini ngeri banget sumpah. Oh iya, pada titik ini, harusnya kalau semua sudah sadar kalau serial ini tidak menggunakan logika pengetahuan mengenai malam-malam kurba. Semua yang kita lihat dalam serial ini adalah bentuk imajinasi yang mengambil referensi dari berbagai penemuan yang sudah ada. Gaby Tarakowski menggabungkan itu semua untuk bisa menciptakan dunia yang gila dan cerita yang sangat menarik untuk ditonton. Gue mencoba untuk memperingatkan hal ini, karena untuk kedepannya kita bakal melihat berbagai momen gila yang akan bisa kita hubungkan dengan fakta mengenai dunia dinosaurus. Nah, ketika Spear berhadapan dengan makhluk itu, Feng datang dan segala menghabisinya. Tapi sayangnya, kawanan makhluk besar itu datang dan berhasil menculik Spear. Feng mencoba untuk menyelamakannya dengan berpura-pura mati. Dengan begitu, dia dapat dibawa ke dalam salang kalelawa tersebut. Di sana, Feng menemukan kalau salang ini ternyata dipuasai oleh sekor laba-laba raksasa. Jadi selama ini, para kalelawa tersebut membawa makanan untuk disajikan kepada sang laba-laba itu. Singkatnya, Feng berhasil melepaskan Spear dan ketika Feng sedang dihajar habis-habisan oleh sang laba-laba, Spear berhasil menusuknya dengan Tainut Triceratops. Laba-laba itu pun akhirnya mati, namun teriakan sekarangnya telah memanggil semua kalelawa raksasa dari berbagai penjuru. Keduanya pun mencoba untuk kabur sambil dikejar oleh ratusan mahluk terbang itu. Mereka pun pergi menuju lada rumput, di mana para kalelawa itu segera diserang oleh sekawanan lektor. Dengan itu, keduanya pun akhirnya bisa lolos. Nah, kalau di episode keempat, kita ditunjukkan dengan Feng yang berusaha untuk menyelamatkan Spear, hal ini pun berbalik dalam episode 5, di mana pada saat mereka berdua sedang istirahat di dekat air terjun, keduanya tiba-tiba dicurik oleh sekawan angkara dan dibawa ke sebuah arena pertarungan. Awalnya, kita ditunjukkan dengan 5 kandidat terang ataupun gorilla yang akan bertarung satu sama lain. Ketika acara dimulai, mereka saling bertarung dengan saat brutal hingga lawan mereka mati. Pada akhirnya, hanya satu gorilla saja yang masih bertahan dan setelah itu, ia ditunjuk akan bertarung lawan Feng. Namun sebelum pertarungan dimulai, gorilla tersebut mendapatkan buff dengan diberikan semacam ramuan yang meningkatkan kemampuan fisik serta ukuran tubuhnya. Tentu pertarungan ini menjadi tidak seimbang dan gorilla itu terus menghajar Feng tanpa ampun. Untungnya, Spear berhasil lepas dari katanya dan segera melawan gorilla tersebut. Tapi dikarenanya bukan tandingan bagi makhluk besar itu, Spear segera mengambil dan meminum semua ramuan yang sebelumnya diminum oleh sang gorilla. Sepertika Spear langsung berubah menjadi sangat kuat hingga dapat mengalahkan sang gorilla dengan sangat mudah. Namun bukannya kabur, semua monyet yang ada di tempat itu malah menerjang untuk menyerang Spear. Tentu mereka semua bukanlah apa-apa di hadapannya dan kita pun ditunjukkan dengan momen pembantaian yang sangat memuaskan banget untuk dilihat. Ya, mungkin buat kalian yang tidak begitu kuat dengan adegan darah, pasti tidak akan bisa merasa egois dengan momen ini. dan besok pahing momen epipel. Kesokan harinya, Spear terbang oleh tumbuhan bakai pahamunyak itu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!